kemudian dari paradigma pendekatan baru yang ada dalam satu apa ya dalam teori akutansi yaitu pendekatan peristiwa dengan jadi apakah ada apa ya informasi baru maka dampaknya ke mana ke harga saham atau misalnya adanya split-off maka dampaknya ke harga saham nah itu dikatakan dengan pendekatan the event the event of course pendekatan peristiwa ya kemudian juga teori akutansi yang lain bahwasannya bisa pendekatan keperlakuan jadi akutansi bisa meneliti di area behavior kemudian juga akutansi bisa mengukur masalah faktor sumber faktor manusia ya dalam pemrosesan informasi pendekatannya ya sejauh mana pendekatannya dan juga pendekatan predictive yang pendekatan memprediksi misalnya apa ya misalnya memprediksi harga saham memprediksi ritun saham memprediksi kebangkrutan gitu kan memprediksi ah laba gitu kan Nah itu adalah bagian dari ilmu akutansi yang dianggap juga baru ya tapi barunya ini ya udah 30 tahun itu 30 tahun tahun lalu udah banyak diteliti orang ya dan juga pendekatan positif ya positif approach nah pendekatan yang bagaimana nih nah positif approach yaitu yang menyatakan bahwasanya kita akan melakukan konfirmasi gitu kan atas teori hingga ada pengujian empiris pengujian empiris ini menggunakan pendekatan statistik gitu ya maka dikatakan dengan the positive approach gitu ya Nah jadi yang kelima pendekatan inilah yang dikatakan dengan pendekatan metodologi yang baru yang menarik gitu ya yang dalam hal ini sifatnya unik dalam memecahkan permasalahan akuntansi ya Nah ini jadi hal alamiah apa gitu ya dari pendekatan peristiwa nah kalau di pendekatan peristiwa disini ya misalnya ya bagaimana sudah dinyatakan ya di dalam pernyataan teori akutansi dasar tahun 66 dimana mayoritas anggota komite gitu kan itu melakukan pendekatan nilai baru ya di dalam akutansi Nah itulah dikatakan dengan the value school nah value school ini di dikatakan ya sebagai apa ya keinginan ya untuk kita mengikuti as pendidikan ya dimana diputuhkan orang yang mengetahui ya mengetahui suatu hal yang dianggap cukup ya dan dan apa ya dan dan mengurangi ya dari nilai teori akutansi ya dan adanya input optimal ya untuk memberikan model keputusan yang spesifik Nah itu dikatakan dengan the value school Nah jadi pendekatan yang baru ini ya juga dikatakan dengan pendekatan konvensional jadi pendekatan konvensional ini juga ada keterbatasannya ya keterbatasannya dimana berdasarkan nilai semuanya itu kan nilai saham ya kan kemudian perilaku manusia ya atau juga human information nah disitu cukup gitu ya punya beberapa kelemahan ya dimensinya banyak yang nggak cepat ya mengukur dimensi karena sifatnya itu abstrak aja jadi kalau diperlukan dimensi yang betul dan orang yang menjawabnya juga dengan dengan jawaban yang benar gitu ya dan klasifikasi skemanya tidak selalu berdasarkan pada berdasarkan pada pendekatan tertentu jadi sifatnya banyak-banyak ya dan juga level agregat ya dari penyajian informasi yang nah dianggap tinggi gitu ya dan juga derajat integrasi antara area fungsi yang satu bisa dengan juga fungsi yang lain yang dibatasi nah kalau dia pendekatan event peristiwa kita mau mengetahui misalnya ya sejauh mana pergerakan harga saham setelah adanya pengumuman PPKM misalnya ya pada saat COVID itu nah jadi pendekatannya adalah harga saham turun ya kenapa orang nggak beraktifitas gitu ya maka sahamnya turun nah karena ada peristiwa itulah maka harga saham itu turun nah inilah dikatakan dengan pendekatan the event ya the event yang merekomendasi ya tujuan dari accounting itu adalah menyajikan informasi yang terkait dengan peristiwa ekonomi yang yang relevan ya yang bisa digunakan dalam berbagai keputusan ya kemudian juga karakteristik dari peristiwa itu kelemahannya ya apa ya karakteristik dari peristiwa itu bisa diobservasi secara langsung artinya ada dampak ekonominya secara setidikannya dan karakteristik dari peristiwa tersebut diobservasi ya relevan ya untuk model pengambilan keputusan di berbagai tipe ya jadi pendekatan peristiwa itu ya sifatnya tendensi ya tendensi pada datanya data yang disajikan pada laporan keuangan artinya apa tergantung pada data semuanya ya dan dianggap laporan keuangan itu punya nilai ya jadi pendekatan itu punya nilai bahwasannya yang namanya laba rugi ya income statement itu merupakan indikator indikator apa indikator kinerja keuangan ya dari perusahaan dalam satu periode ya bapak ibu ya kemudian juga yang namanya laporan aruskas itu menunjukkan apa yang menunjukkan perubahan mutasi mutasi khas dari satu periode ke periode lainnya itu semuanya pendekatannya adalah pendekatan nilai ya kalau pendekatannya peristiwa ya dimana laba rugi itu itu akan dikomunikasikan kemana ke berbagai peristiwa yang terjadi dalam periode tersebut gitu ya dan dan penyajian cash flow ini dianggap apa ya lebih lebih baik ya dan juga secara apa ya punya ekspresi ya ekspresinya apa ya atas suatu investasi atas suatu atas suatu laporan keuangan gitu ya itu sahamnya naik atau sahamnya turun gitu ya dengan kata lain ya pendekatan peristiwa ini relevan ya relevan dibanding dengan pendekatan output dari cash flow itu yang tersaji pada laporan keuangan yang menunjukkan hasil dari peristiwa arus kas masuk dan juga arus kas keluar ya dari satu periode nah kemudian inilah dikatakan dengan normative event theory in accounting atau normative event theory in accounting di sini sifatnya tentatif yang meringkas dimana seseorang dianggap dia menarik atau juga lebih baik untuk memproyeksikan di masa yang akan datang ya atas perubahan suatu organisasi jadi sini ada atribut yang relevan dan juga secara krusial karena apa karena adanya peristiwa ya yang berdampak pada organisasi secara menyeluruh dan publikasi secara periodik itu disebut dengan apa ya bebas dari bias jadi tujuan dari normative theory itu apa normative event theory itu adalah maksimalisasi maksimalisasi keakuratan proyeksi laporan keuangan yang dipokuskan kepada atribut yang depan ya terkait dengan peristiwa yang krusial yang terjadi ya kepada user nah normative itu ini disebut juga dengan ya explicit taxonomy explicit taxonomy dia apa itu explicit taxonomy itu adalah peristiwa yang real yang dalam hal ini terkait dengan laporan yang diperbitkan oleh akuntan ya dan keefektifan skema tersebut ya itu tergambar ya secara apa atas tabel-tabel yang memungkinkan atau yang berhubungan dengan peristiwa tersebut yang berhubungan satu dengan yang lainnya ya kemudian struktur dari peristiwa itu didasarkan pada apa ya didasarkan pada sistem informasi akuntansi itu ya nah kalau kita bicara keilmuan sistem informasi akuntansi tadi kan ada relasi ya bagaimana manusia itu berperilaku ya atau bagaimana manusia itu sikapnya manusia bagaimana atas laksanaan sistem informasi apakah lancar ya apakah menerima apa menolak maka dalam hal ini termasuk di dalamnya adalah digambarkan dengan beberapa model ya model model hirarki model jaringan ya model relasi model entitas relationship ya model rea ya resource apa nih rea resource event and agent ya ya berikutnya pendekatan hirarki model ini ya didasarkan pada ide gitu ya atas peristiwa akuntansi yang dalam hal ini kepada user gitu ya yang terkait dengan adanya suatu database ya jadi database ini mengandung beberapa rekod-rekod di dalamnya ya dimana rekod-rekod itu adalah peristiwa peristiwa ya kan artinya misalnya transaksi tanggal 1 tanggal 2 tanggal 3 semuanya dimana terdapat di rekod gitu ya dan user juga mendefinisikan struktur tersebut ya itu berhubungan dengan konseptual ya struktur konseptual ya jadi user mendefinisikan fungsi itu adalah fungsi operasi atau juga manipulasi data ya nah network model network model ini didasarkan pada konsep apa ya ada sudut pandang ijiri ya yang kemarin kita bahas ya ijiri cernes kolentoni enkoper itu gimana itu nah ijiri mengatakan ilmu akuntansi itu sifatnya multi paradigma gitu kan mau dipandang dari sisi psikologi ada ya kan mau dipandang dari sisi keperilakuan ada kan mau dipandang dari sisi sistem dalam ada banyak-banyak sudut pandang itulah dikatakan dengan multi paradigma ijiri sehingga peristiwa itu pun juga ada topologinya gitu ya jadi model jaringan di sini yang menggunakan pendekatan input ya jadi yang yang tidak terstruktur pada database dan ada di dalamnya beberapa query-query yang mengembangkan hirarki data struktur tersebut ya nah ini model jaringan namanya network model nah kalau model ir gimana nah kalau model ir atau entity relationship ya di dalam mata kuliah sia mungkin udah pernah kita bahas ya ya apa itu ir ir itu gambaran hubungan antara entitas ya bagaimana misalnya mahasiswa berhubungan dengan dosen ya atau juga mahasiswa berhubungan dengan pegawai yang mahasiswa berhubungan dengan sektor misalnya itu hubungan antara entitas kan itu ya mahasiswa adalah entitas dosen adalah entitas ya setan mitrasi adalah entitas jadi hubungan antara itu disebut dengan entity relationship model ya dalam sistem ya jadi model itu secara dasar bisa menggantikan model yang tradisional ya bagian perkiraan yang yang namanya double entry bookkeeping yang dihasilkan dari sudut pandang entity relationship tersebut ya di dalam tabel dan juga hubungan antara tabel ya kemudian juga dalam evaluasi peristiwa pendekatan peristiwa ya jadi pendekatan peristiwa disini ini berdasarkan pada ini ya certain apa ini certain ya kondisi ya yang menguntungkan dan juga kondisi yang terbatas jadi keunggulannya didominasi dari terkait dengan keinginan mendapatkan informasi yang relevan ya dengan peristiwa ekonomi itu yang bisa dimanfaatkan untuk apa untuk pengambilan keputusan ya nah pendekatan event ini manfaatnya apa ya dampaknya adalah dampak psikologi ya kemudian dampaknya adalah information overload apa itu informasi yang didapatkan orang lebih banyak ya dan juga secara karakteristik berdampak secara krusial ya dan juga kecukupan dari kriteria ya dalam memilih pendekatan peristiwa tersebut ya kemudian manfaat yang lain adalah bisa mengutur karakter itu ya kemudian dengan pendekatan ini bisa menguji ya dampak dari desain dan juga pendekatan peristiwa ya kemudian pendekatan the nature of behavioral akurs nah ilmu akutansi itu ya kan tidak lepas dari ilmu orang psikologi gitu kan ya artinya psikologi itu ya banyak riset-riset yang dipeliti terhadap pelaksanaan anggaran gitu kan atau juga pengaruh kepemimpinan ya kan terhadap realisasi anggaran atau juga pengaruh yang lainnya kan gitu ya jadi pendekatan keperilakuan di sini itu diformulasikan untuk membuktikan ya Relevansi keputusan terkait dengan informasi yang dikomunikasikan ya dan juga secara individual perilaku itu berhubungan ya dengan informasi yang dikomunikasikan itu ini jadi pendekatan behavioral di sini ya ini adalah suatu apa ya suatu hal yang baru lah ya tapi sekarang udah biasa kan gitu kan cuman bahan-bahan ini udah artinya di tahun 90-an pun behavioral accounting itu udah ada dianggap emang baru tapi sekarang biasa aja kan gitu ya malah akuntansi itu udah berkembang kepada sistem informasi gitu ya atau juga akuntansi itu udah udah apa ya udah hilang tidak kan gitu ya Nah itu ada bukunya ya jadi pendekatan multidisiplin di sini itu adalah area gitu ya area dimana apa ya akuntansi itu secara secara perilaku ya itu labelnya adalah behavioral accounting jadi dampak dari perilaku itu terhadap sistem informasi gimana nah dampaknya itu ada lima ya pertama kecukupan pengungkapan ya yang kedua kemanfaatan penjajian data telah peruangan ya yang ketiga adalah sikap dan terhadap yang dilaporkan kemudian yang keempat adalah pertimbangan materialitas gitu kan kemudian yang kelima adalah keputusan yang berdampak dari berbagai prosedur alternatif akuntansi ini dampak-dampaknya ya nah ini kalau ada yang mau meneliti boleh aja ya jadi kira-kira faktor apa saja ya behavioral effect of accounting information nah ini bisa dijadikan variable ini oke silahkan ya kalau mau menelitinya teorinya dari teori Dickman, Gibbon, and Swiringa gitu ya kalau yang nggak yang apa ya buat aja data datanya data fusioner gitu ya nah bicara kecukupan pengungkapan ya di sini berdasarkan pada pengujian ya dimana pengujiannya dari data yang dipandang yang sifatnya kontroversi gitu ya kontroversi yang menggandung beberapa informasi dan hasil pengujiannya tersebut ya dinyatakan dalam bentuk sikap-sikap yang terdiri dari beberapa grup ya kemudian kecukupan pengungkapan di sini ya didasarkan pada tingkat penerimaan secara umum ya jadi general acceptance ya penerimaan secara umum yang berkaitan dengan kecukupan dari yang disajikan atas laporan keuangan ya jadi di sini pengakuannya berbeda ya dalam pengungkapan antara laporan keuangan dan satu yang lainnya dipandang dari sudut ukuran perusahaan ya perusahaan A dengan perusahaan lain beda level pengungkapan tergantung apa besar ukurannya perusahaan ya besar ukurannya profitabilitasnya ya kan besar ukurannya kantor akuntan yang mengauditnya nah itu ya kemudian kemanfaatan dari penyajian laporan keuangan ya secara relatif bisa digunakan untuk analisa investasi ya kemudian juga bisa digunakan ya dalam berkaitan dengan komunikasi laboratori atas laporan keuangan ya ya kemudian juga secara menyeluruh yang berhubungan dengan user dan juga penyajian secara relatif berhubungan dengan informasi yang diuntapkan pada laporan keuangan ya nah kemudian kita lihat ini yang paling penting ya pendekatan pertimbangan materialitas atau materialitas jadi pendekatan materialitas di sini materialitas atau tidak tergantung ya kan tergantung dua kondisi apa itu yang pertama adalah bagaimana klasifikasinya ya bagaimana terbentuknya ya bagaimana resumenya dari data akuntansi nah jadi dipandang dalam sudut itu bisa dianggap material atau tidak material ya pendekatan yang kedua berdasarkan pada ini ya perbedaan data akuntansi yang berhubungan yang satu dengan yang lainnya ya misalnya apa kalau saya uang 10 ribu itu apa uang misalnya uang 20 ribu gak ada apa-apa gitu kan ya tapi kalau orang lain 20 ribu itu udah bisa makan gitu kan atau bisa bayar A bayar ini bayar itu kan gitu kan nah itu namanya materialitas oke jadi materialitas itu tergantung kita ya kan tergantung dari fokus ya fokus orang itu yang menggambarkan material atau tidak nah itu kemudian juga pendekatan akuntansi adalah pendekatan linguistik ya linguistik artinya pendekatan akuntansi itu banyak dihubungkan dengan itu Volkoi berargumen bahwasannya akuntansi itu adalah bahasa ya dimana yang namanya bahasa itu ada gramatikalnya ya ada aturannya yang berdampak pada linguistik dan juga non-linguistik behavior darinya user gitu ya jadi dampak dari linguistic effect and accounting data gitu ya ya di sini adalah pertama gitu ya user ya user yang yang dalam hal ini menggunakan data akuntansi itu dapat ya dapat berbicara mengenai masalah yang akan dipecahkannya yang tidak tergantung dengan user lain ya user lain itu ya user lain itu nah dianggap diabaikan lah gitu ya kemudian juga user itu apa ya tidak ada dalam bentuk ya tugas yang sangat cepat juga dan lengkap nah ini nah inilah dikatakan dengan linguistic effect gitu ya yang ketiga itu user gitu ya user memposisikan grammatical role ya kemudian juga yang keempat adalah teknik akuntansi ya yang merupakan fasilitasi atas berbagai perilaku managerial ya dari berbagai user ya silahkan kalau misalnya ada yang kita diskusikan dalam seminar teori akuntansi ini silahkan dibuka forum ya kita saja ini oke ya cukup jelas ya nanti boleh juga di diskusikan ya ya kemudian ijiri itu tadi yang menyatakan bahwasannya accounting itu multi-paradigm katanya nah ijiri maka kalau dikatakan multi-paradigm maka faktor-faktornya adalah keputusan input ya keputusan output dan keputusan aturan jadi dan juga secara konsep ya itu ada kondisi tertentu ya jadi ada kondisi tertentu yang dijadikan prasarah ya dalam pengujian nah itulah disebut dengan the conditioning hypothesis ya ya jadi dalam hal ini dikondisikan apakah output akuntansi itu bereaksi nggak orang ya tadi kemudian juga prospect teori dan juga framing hypothesis jadi framing disini terjadi disebabkan karena adanya kata ya untuk menjawab ya beberapa potensi terkait dengan subjek untuk di respon ya dan juga primary versus recent ago involvement ya jadi it matters of ago involvement with accounting technique ya just learn subject will give importance ya oke oke kemudian juga information inductance ya jadi soal perilaku individu dipengaruhi oleh informasi kan tadi ya ada dua ya dimana informasi itu ya akan berdampak terhadap tindakan tindakan si penerimanya dan juga informasi itu berupa aksi langsung ya ada ketika beraksi gitu maka dampaknya ada ya kemudian juga time factor information ya time factor information disini pertama adalah komunikasi informasi yang kedua adalah konsekuensi penjajian feedbacknya ya oke kemudian juga bicara bicara akuntansi kita bicara perspektif informasi sumber daya manusia ya informasi manusia terkait dengan pengolahan data sejauh mana reaksinya itu disebut dengan human information processing jadi modelnya model input model proses dan model output ya oke nah lens model menyatakan ya bahwasannya secara eksplisit pengakuan atas lingkungan dan juga hubungan antara ketergantungan yang satu dengan yang lainnya itu ada variable yang spesifik ya oke kemudian pertimbangan probabilistic judgment jadi pendekatan probabilistic pendekatannya adalah pendekatan disebut dengan biasian approach ya fokusnya adalah perbandingan ya kemungkinan antara pertimbangan satu dengan pertimbangan lainnya dalam satu model yang normatif nah ini dikatakan pendekatan bias theorem tadi ya artinya pendekatan probabilistic biasian approach nah dimana nah kemungkinan semuanya apakah disini ya H1 atau juga H2 diterima atau juga ditolak ya itu pendekatan bias oke ya ya berikutnya oke nah itu ajalah ya yang terkait dengan pendekatan ini ya keperilakuannya ya dalam sudut pandang ya multi paradigma yang mengakutansi itu ya silahkan ada yang mau kita diskusikan oke kalau untuk itu silahkan pohon Pak Ginting ya diapakah di print screen kan apa kita ya ya baik teman-teman untuk teman-teman untuk please on cam dulu ya ok ok ba jang ya 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 ya